Halo teman-teman, perkenalkan saya Yusya Mahalani dari Miskinah Sampai Yosef Tegunggui. Nah, kali ini saya mau bercerita tentang perjuangan Yesus dengan dua orang murid dalam perjalanan melalui Emmaus. Nah, cerita ini terdapat pada kitab Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Pada satu hari, ada dua orang murid itu yang sejak melalui perjalanan melalui kampung yang bernama Emmaus. Perjalanannya jauhnya sekitar 11 km dari Jerusalem. Di sewa perjalanan mereka berpujak dengan tentu berpendapat tentang apa yang telah terjadi. Lalu, datanglah Yesus memakai mereka. Tapi, hanya berpujak dengan bahwa itu adalah Yesus. Lalu, Yesus berkata, apa yang telah kalian bicarakan dalam perjalanan ini. Lalu, mereka berdua berhenti dengan wajah yang sedih. Salah satu mulut Yesus yang bernama Cleopas di jalanan ini. Apakah, anjing-anjing orang asing-anjing yang diseleng, yang tidak tahu apa yang telah terjadi di akhir-akhir-akhir. Lalu, Yesus kembali bertanya, apa yang telah terjadi di akhir-akhir-akhir. Mereka berdua pun menjawab Yang terjadi Yusuf orang Nazaret Ia adalah seorang nabi Ia berkuasa atas perkataan maupun perkuatannya Dari hadapan Allah ataupun seluruh bangsa kami Dan para ketua imam dan para penguasa bangsa kami Menyerahkan dia untuk berumum hati Lalu disalinkan Lagipulah kami berharap bahwa ialah yang akan menyelamatkan bangsa Israel Lagipulah kejadian ini sudah tiga hari berlalu Dan yang lebih pengajakannya lagi adalah Ketika para wanita-wanita kaum kamu Pergi berjiarah Dan betapa terkejutnya mereka Ketika mereka melihat bahwa jenajah Yesus tidak ada Dan mereka kembali mengatakan bahwa para malaikat memberitahu mereka bahwa Yesus telah bangkit Dan para teman kami ikut menyaksikan dan membuktikan dan mengatakan tentang kebenaran apa yang telah dilihat oleh wanita itu Dan memang benar bahwa jenajah Yesus selat Dan memang benar bahwa jenajah Yesus telah tidak ada Lalu setelah mereka berkata apa yang itu Lalu setelah mereka berkata seperti itu Yesus kembali menjawab Hai kamu orang bodoh Betapa lambatnya hatimu Sehingga kamu tidak percaya apa yang telah dikatakan nabi-nabi itu Bukankah Yesus harus mendelita dulu untuk masuk ke dalam kemuliaannya Lalu setelah mereka melanjutkan perjalanannya Dan sehingga Yesus menjalankan siapa dirinya di dalam alkitab Yang ditulis oleh Yesus dan ditulis oleh nabi-nabi itu Mereka sampai sampai pada kampung yang mereka tuju Tapi seolah-olah Yesus ingin lanjutkan perjalanannya Mereka berdua menjemput Yesus dan mengatakan Ikutlah dengan kami Hari sudah malam Langit pun sudah gelap Dan oleh sebab itu Yesus ikut bersama mereka Dan makan bersama mereka Dan membagi-bagikan roti Bukankah sadarlah mereka bahwa itu adalah Yesus Tetapi Yesus lenyap dari kendangan mereka Setelah itu sadarlah mereka dan tergumar di dalam hati Apakah tidak berkuar-kuar dengan kita ketika Iga menjelaskan di tengah perjalanan tentang alkitab kepada kita Seolah-olah mereka bangkit Menuju Yerusalem Dan mendapati sebelas para laku Dan mendapati sebelas para laku dan para pengikutnya Lalu mereka berdua berkata Memang benar bahwa Yesus telah bangkit Dia telah menunjukkan dirinya kepada Simon Setelah mereka mengatakan itu Mereka memberitahu dan melanjutkan cerita mereka berdua Sekian terima kasih Setelah mengatakan itu Mereka menjelaskan tentang apa yang terjadi dari awal Mereka menemui Jemaus Sehingga mereka sadar bahwa itu adalah Yesus Sekian dan terima kasih